Oh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel papayas Gorontalo ya selamat malam buat anda semua kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan mengelilingi kota Gorontalo ya perjalanannya saya mulai dari Jalan Madura Iya Jalan Madura depan kopi markas 713 ya dari Jalan Madura saya akan menuju ke Jalan Kalimantan ya kita lihat nah kendaraannya cukup ramai ya karena malam ini adalah malam minggu tepat tanggal 7 November 2020 ya kita langsung melok kiri dan di sebelah kiri ini ada berbagai macam aneka buah jadi kita kalau anda ingin keperluan buah-buahan ada di Jalan Kalimantan pas dekat nah di sebelah kanan ada penjual sate sate dengan nasi bulu atau nasi jahat kalau belah kiri menuju ke perumahan Awara Karya kita terus saja ya kita terus sebelah kanan juga ada penjual buah kayaknya malam ini cukup ramai ya teman-teman jadi kita akan jalan dan buat teman-teman yang ada jauh di sana Gorontalo sekarang sudah ramai ya di malam hari nah kita lihat ada banyak cafe dan restoran ya kita coba masuk ya kita lihat di sini a foodpedia kita coba simak ya Nah di sini a restorannya atau cafe cafe dan resto masih baru ya belum lama dibuka nah kalau di dalam ada lapangan futsal ya di arah kiri kita belok kanan naik saja ya langsung kembali arah keluar pintu keluar jadi yang ingin bermalam minggu disini bagus ya ada live musiknya juga alhamdulillah Gorontalo sekarang sudah banyak perkembangan kita lanjutkan lagi menuju ke arah timur ya sudah banyak juga kenderaan yang melintasi di jalan Kalimantan ini kepada banyak bentor ya banyak motor ya banyak motor di sini ya padat muda 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 yang pengen bermalam minggu ini jalan Kalimantan ini banyak eh cafe dan resto restorannya juga banyak udah ada beberapa yang nah di di sebelah kiri ini sebelah kiri ini juga ya kita simak ya kita lihat kita coba masuk nah disini juga ramai biasanya apalagi malam minggu ada light musiknya juga kita lanjut lagi jadi Alhamdulillah malam ini saya bisa ajak teman-teman untuk bisa keliling kota Gorontalo di malam hari khususnya malam ini adalah malam minggu jadi agak ramai jalanan ya kita lanjut menuju ke pertigaan Sombari yaitu di jalan Arif Rahman Hakim jadi kita kalau ke kiri di pas di pertigaan ini di depan ini ada pertigaan kalau kita ke kiri menuju ke jalan Andalas kalau kita ke kanan menuju ke asrama mahasiswa atau ke arah SMP6 perompatan SMP6 oke kita langsung menuju dulu ke jalanan dan mengarah ke SMP6 atau asrama mahasiswa nah disini biasanya kalau malam pasang lampu ramai nah disini agak banyak kendaraan juga ya terutama di pertigaan-pertigaan nah ini banyak kafe-kafe baru atau rumah makan-rumah makan baru setelah Corona ini ya setelah PSBB dan sekarang sudah new normal Alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi Gorontalo Gorontalo sudah bangkit kita jalan terus nah ini di asrama mahasiswa nah kalau belok kiri di pertigaan ini nah di depan ini ada pertigaan menuju ke jalan Dei Sartika ini ada masjid yang di asrama mahasiswa di sebelah kanan nah rame juga jalanan ini ya di malam minggu tepat tanggal 7 November 2020 ini update terbaru keadaan atau situasi kota Gorontalo di malam hari banyak kendaraan dari arah pusat kota banyak kendaraan dari arah pusat kota banyak bentor bentor adalah alat transportasi tradisional kota Gorontalo ya ini kalau ini ada pertigaan-pertigaan menuju ke kampus UNG itu kita terus saja lanjut nah malam ini saya tidak sendiri saya ditemani oleh Alif yang sebagai kameramen saya lagi fokus mengendarai motor nah Alif yang pegang kameranya oke lanjut nah di depan ini lampu merah perempatan SMP-6 kalau belok kiri menuju ke arah RRI Gorontalo Radio Republik Indonesia kalau belok kanan menuju ke kantor gubernur lama ex-kantor gubernur ya kita ambil jalan terus lurus menuju ke Taman kota ya ini juga Taman kota nah di sebelah kiri ini SMP-6 ini rumah makan ayam lalapan ya nah di sini juga ada cafe bisa bermalam minggu di sini ada live musik juga tempat karaoke tempat karaoke semuanya sudah dibuka tentunya dengan tetap dengan protokol kesehatan nah ini di sebelah kanan Taman kota nampak agak sunyi mungkin mereka mau lagi cari hiburan ini toko pakaian ya kita balik arah lagi menuju ke lampu merah SMP-6 kita mau belok kiri menuju ke kantor gubernur lama atau menuju ke arah barat sekarang kita sudah menuju ke arah barat nah di sebelah kiri ini kolam renang lahilote nah ini kita sudah di perempatan kalau belok kiri menuju ke SMA-3 atau ke gelanggang kalau belok kanan menuju ke kampus Iksan Gorontalo kebetulan jalannya masih sementara diperbaiki ada drain AC yang sementara dibuat nah di sebelah kiri ini kantor gubernur lama ya Ex kantor gubernur di BKA oke kita lanjut terus agak gelap ya nah lampu jalan tidak dihidupkan hanya sebagian ya sebelah kiri ini eh karaoke inul ya gbc nah disini lagi banyak ada cafe dan restoran setelah pompa bensin ini ada cafe apa namanya bale-bale ya dari pompa bensin baru dari samsat ya di samping samsat cafe bale-bale dan ada pinos dan lain-lain nah disini sudah banyak ini ada rumah makan di sebelah kiri sebelah kanan ada light musik juga ya nah disini biasanya agak padat ya sedikit lagi ya mungkin masih karena masih jam 8 le jam 8 lewat ya kalau masih jam 8 lebih maka belum terlalu padat nah disini lagi cafe baru nah disini ada lag musik mantap oke kita sudah ada di part 3an jalan Agus Salim atau jalan HB Asir kita blok kiri saja kita menuju ke pusat kota jadi ini adalah situasi di penghujung tahun ya tinggal sebulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 jadi buat teman-teman yang ada yang jauh disana apalagi yang sudah beberapa tahun tidak tidak pulang-pulang ya banyak perubahan disini Gorontalo di pertigaan jalan Palma sudah ada rambu lalu lintas iya kebetulan kita pas lampu merah oke lanjut dan ini baru ya belum sebulan dipasang hingga sepulang 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 ini jalan HB Yassin atau jalan Kak jalan Agus Salim kalau orang-orang duduk kayaknya ini masih mereka bilang jalan Agus Salim banyak pembalap jadi lampu jalannya ini tidak dinyalakan semuanya ya hanya sebagian jadi agak gelap jadi semoga teman-teman yang ada di rantau apalagi yang sudah berpuluh-puluh tahun ya meninggalkan kota Gorontalo jadi saya persembahkan untuk anda yang jauh di sana video terkini kota Gorontalo di malam hari masih tetap di jalan Agus Salim atau jalan HB Yassin nah nampak dari sini sudah kelihatan logo n ya n warna kuning McDonald nah ini juga baru beberapa bulan ya diresmikan sayang lampu jalannya tidak semua dinyalakan nah McDonald nah McDonald nah McDonald nggak nggak niat enggak 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 ene en kita sudah mau di perempatan Belail ya Belail jadi Mall Megajanur kalau perempatan ini kalau dia belok kanan ke Jalan Panigoro kalau belok kiri ke Jalan Siswa atau menuju ke SMP Negeri 1 Goroktalo kita lanjut Wow lanjut menuju kebuntaran Hai bulan terlalu indah ini gelayal ya ini di depan perempatan kalau belok kiri menuju ke sentral sentral kota Nah situ kita terus aja disini perempatan Jalan Tengah kalau belok kanan ke pusat pertokohan kalau belok kiri menuju ke sentral kita lanjut saja sini banyak toko-toko handphone kita lanjut mengelilingi kota Gorontalo di malam hari nah kalau di sebelah kiri pompa bensin di sebelah kanan dilet susuki nah sekarang kita sudah berada di bundaran hai hai atau pulon dalau indah nah cuman lampunya dimatikan ya agak gelap kita lanjut ke pusat kota ya Nah sekarang sudah di pusat kota iya kita sekarang berada di Jalan Ahmad Tiani ya nah disini banyak di Lair ya di Lair motor dan di Lair mobil jadi kita lanjut ini jalan mengarah ke ke arah selatan atau menuju ke arah laut nah ini masjid Baiturahim Masjid Agung tempat di perempatan ya ya jadi yang di perempatan ini kalau belok kiri menuju ke City Mall ya City Mall Gorontalo kalau belok kanan dia ke pusat pertokohan jadi kita terus menuju ke arah Tarunar Maja menuju ke arah Tarunar Maja ya 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 hai 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 banyak hiburan-hiburan ya di malam minggu ini Hai tempatan menuju ke SMA 1 belok kiri kita terus saja hai 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 ini Hotel Grand Key Hai yang di sebelah kanan ini rumah dinas wali kota nanti ke sekarang sudah tempat di perempatan kalau belok kanan menuju ke pusat pertokohan Hai belok kiri ke Kampung Bugis jadi di depan ini perempatan Hai ada kantor pos Hai sebelah kiri kantor pos dan sebelah kanan Hai kantor wali kota ya jadi kita menuju ke arah kantor wali kota nah ini kantor pos hai 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 dan yang di sebelah kanan kantor wali kota Hai kan terwali kota Gorontalo hai 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 oke teman-teman kita lanjut Nah ini sudah diperempatan rumah dinas Gubernur Gorontalo nah ini rumah dinas kalau banyak yang luas Hai nah di perempatan nah di sebelah kiri ada ex-sat lantas kita sekarang sudah ada di lapangan tarbuna remaja nah disini banyak rumah makan dan banyak yang bersantai ya nah ada banyak odong-odong hiburan-hiburan ya buat anak-anak ini sebelah kanan ini banyak meja ya meja yang lagi bersantai lagi makan bersama keluarga nah kita sudah ada di lapangan tenis tarbuna remaja yang di sebelah kiri sebelah kanan agak gelap ya kalau kita belok kiri seperti perempatan ini kita ke kampung Bugis nah kita sekarang ambil arah kanan balik mengelilingi lapangan tarbuna remaja masih kuat Alip nah banyak yang jualan disini banyak bakso nasi goreng nah banyak odong-odong hiburan murah meriah disini ada mobil-mobilan jadi anak-anak yang pengen hiburan murah meriah ya di lapangan tarbuna remaja ini itu mulai dari sore hari sampai malam ya sampai dengan selesai nah kita sekarang sudah berada di depan pintu masuk rumah dinas Gubernur Gerontalo ini banyak petugas ini ada tentara ada polisi ada satpol kita coba tengok nah sementara abel ya mungkin ada sesuatu ada kegiatan ini pintu masuk rumah dinas Gubernur Gerontalo ini pintu masuk rumah dinas Gubernur Gerontalo kita lanjut terus ya semuanya kafe yang buka ya restoran yang buka semuanya lagi rame ya lagi pada ramai oke kita lanjut terus sekarang kita sudah berada di belakang rumah dinas Wali Kota ya kita menuju ke arah utara tadi kita melewati depan sekarang kita melewati belakang nah ini kita sudah berada di kota tua banyak bangunan-bangunan tua disini sudah ditempati penjual nasi goreng nah ini bangunan tua di sebelah kanan sisa beberapa yang belum direnovasi ini menurut saya bisa dipertahankan nah kita sekarang sudah di perempatan kan biasa disebut dengan keramat ya eh X Nikita Iya betul nah di sebelah kanan ini ada aneka pisang ya penjual pisang di sini sudah banyak yang jualan sepatu ini nah ini coding kita berada di belakang coding 713 jadi malam ini malam spesial buat teman-teman ya yang lagi kangen rindu sama Gorontalo di malam hari ini saya buatkan videonya semoga video ini bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap kota Gorontalo apalagi kota kelahiran ya jadi mudah-mudahan kalian sukses di sana ini adalah video pada tanggal 7 November ya sekarang sudah pukul 9 malam saya terus menuju ke arah saya terus menuju ke arah ya kita lewati saja sepertinya penerangan jalan di kota Gorontalo ini ini tidak begitu optimal ya agak gelap jadi dia nyalakan agak jarang ya tidak dinyalakan semua mungkin dari 10 deretan lampu agak di apa namanya ini agak dibatasi ini sekarang kita sudah ada di jalan Cokro Aminoto ini jalan juga jalan masih jalan lama ya namanya Cokro Aminoto ya kita lanjut gelap berita jalanan gelap berita jalanan itu itu pertigaan menuju ke arah sentral kalau belok kiri kita lanjut nah ini kita sekarang sudah mendekati perempatan jalan Jamaluddin Malik dan jalan Gelatik dan jalan Gelatik nah ini perempatan kalau belok kiri ke Jamaluddin Malik belok kanan ke jalan Gelatik kita terus ya menuju ke jalan JDS nah disini juga banyak penjual-penjual handphone ya toko-toko handphone ada warung-warung handphone juga banyak tempat makan juga ya disini rumah makan warung-warung handphone iya iya pas di depan ini perempatan ya perempatan nah ini bernak-pernik sebelah kanan depan ini perempatan jalan JDS kita belok kiri menuju ke arah kampus UNG jalan Amatiani ini kita coba kampus UNG nampak sangat gelap nah kita coba lurus tes kalau bisa tembus nampak eh perbaikan jalan dry nasi oh ternyata banyak yang balik ya balik arah oke kita balik arah kita balik arah menuju ke arah timur tepat di depan perempatan UNG kalau belok kiri menuju ke dalam kampus ya pintu masuk kampus kita ke jalan Amatiani belok kanan ya jadi buat teman-teman terima kasih banyak ya sudah support channel saya ini saya berharap anda semua dalam keadaan sehat walafiat terkurang satu apapun semoga informasi ini bisa bermanfaat buat anda yang jauh di sana terima kasih banyak jangan lupa di like comment and subscribe ya demi berkembangnya channel ini terima kasih banyak ya saya bersama Alif mohon pamit ya semoga berjumpa di video berikut banyak juga yang ramai di sini ya banyak kafe-kafe baru warkok banyak warkok di sini oke guys terima kasih banyak 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 terima kasih banyak